Hai ini kerennya ini temen-temen nah ini loh ini untuk perantingannya seperti ini temen-temen teman-teman bisa perhatikan perpecahannya ini dari setangnya ini ini mungkin presnya awalnya dari sini ini kemudian mecah kemari mecah juga ke sini ini tidak jadi cabang ini dipecah menjadi tiga ini satu dua tiga kemudian dari sini dipecah lagi menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Sandi di channel Buddha di kesempatan kali ini saya mau mereview bonsai kimeng milik Pak Lurah yang kemarin mendapatkan bestain pada acara Pamlok Sambeng dalam acara WR 7 anniversary bonsai kimeng ini digarap oleh trainer seorang trainer dari Purkerto yang bernama Abal ya tentunya next time kita akan ulas kimeng ini bersama master Abal yang menarik di kimeng ini selain batang tunggal juga persabangan ya persabangan dan perantingan dari kimeng ini yang sangat mendekati kematangan ya teman-teman nanti lebih dalam kita review bersama masternya tentunya saya disini hanya sedikit berbagi mengenai cabang anak cabang dan perantingannya teman-teman oke kita lanjut saja ya teman-teman teman-teman bisa perhatikan perpecahannya ini perpecahannya kemudian pertama ngepresnya ini 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 sangat bligeduk bligeduk ya teman-teman mbogel ini dari setangnya ini ini mungkin presnya awalnya dari sini ini kemudian mecah kemari mecah juga ke sini ini tidak jadi cabang ini dipecah menjadi tiga tiga anak cabang ya ini satu dua tiga kemudian dari sini dipecah lagi menjadi dua yang di ujung sana itu dipecah menjadi tiga satu dua tiga nah ini ini kerennya ini teman-teman nah ini nah ini untuk perantingannya seperti ini teman-teman eh di pohon kimung ini bagus sekali ya kawan-kawan sahabat shopee ini punya pak lurah KDS yang kemarin mendapatkan bestan ini di kebiar bonsai berseri acaranya PR garden ulang tahunnya ini meraih bestan salah satu bestannya adalah pohonnya pak lurah dengan ID kimung ini teman-teman ini ukurannya medium kawan-kawan ini dari pecahan ini ini bisa kita lihat berapa tuanya umur ini ya teman-teman teman-teman dengan tekstur yang tua tekstur kulitnya ini akarannya mantap sekali ini udah sering sekali borong piala bestan ini masuk ke bestan ini dipanas maupun pam lop ini sering sekali Hai ini teman-teman nah pada bagian setang kedua juga ini dipresnya sangat pendek ya teman-teman ini dipecah menjadi dua juga nah ini cabang ini anak cabang-cabang ini menjadi dua dua pecahan kemudian di sini ke ranting ke apa ranting ya kan ranting mudah anak ranting ini cucu rantingnya ini mewah sekali ya teman-teman ini dari batang tunggal ini teman-teman batang tunggal bukan dari gabungan ini asli batang tunggal jenis kimung gaya formal teman-teman ini bisa buat inspirasi kawan-kawan di rumah ya untuk memproses bahan kemung formal ini seperti ini stand pertama kedua ini backgroundnya Hai backnya ini terlihat jelas ya jadi dimensinya itu terlihat sekali dari depan dari nampak seperti ini semuanya terlihat teman-teman samping ini ini ada di samping dia ya ini untuk rangka mahkotanya sini Hai sudah mulai padat tapi tetap terlihat dimensinya kawan-kawan ini sangat indah sekali teman-teman bisa mencontohnya ya oke teman-teman eh saya kira informasi ini saya sudahi semoga bermanfaat buat teman-teman Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Terima kasih. Terima kasih.